selamat menikmati selamat menikmati dari kebun sawit ini ya menggunakan alat ukur ini PH meter PH meter nah disini di alat ukur PH ini kita bisa mendeteksi nilai PH kemudian disebelah ada tombol atau switch yang apabila kita pindahkan dia akan berubah menjadi deteksi temperatur kemudian tingkat kelembapan dan intensitas cahaya oke langsung saja kita tes nah kita langsung saja kita tancapkan saja ya alat ukur PH ini ke tanah di sekitar pokok sawit disini temperaturnya 29 derajat celcius kemudian ini dry ya dry itu adalah kelembapannya itu adalah cukup lembab kemudian intensitas cahayanya low karena memang kondisinya sudah agak sore ya nah kita pindahkan saja kita switch tombol yang di belakang nah disitu PH nya 7 kemudian turun 6,5 kita tunggu saja beberapa detik agar nilai PH nya menjadi stabil oke untuk kita ketahui bersama bahwa pokok kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik pada kondisi lahan dengan PH antara 4,0 sampai 7,0 nah namun pokok sawit tersebut dapat tumbuh secara optimum pada nilai PH antara 5,0 sampai 5,5 nah disini kita lihat pokok sawit kita pada lahan ini nilai PH nya adalah sekitar 6,5 cukup baik sehingga kita dapat melakukan pemumpukan untuk nitrogen nya kita dapat menggunakan pupuk yang agak asam yakni ZA kemudian pospatnya kita menggunakan TSP yang tidak asam kemudian untuk magnesiumnya kita bisa menggunakan kiserit juga tapi kita gunakan dolomit juga tidak apa-apa kemudian kita cek lagi yang untuk kondisi pokok sawit lainnya saya pokok sawit yang berada di hadapan kita ini adalah sebelumnya pokok sawit yang sudah lama tertengkalai oleh pemilik lamanya sudah sejak dari mulai penanaman hanya dilakukan sekali pembersihan gulma oke coba kita tes kita tunggu beberapa saat sampai angka pada alat pihak tersebut stabil masih sama 6,5 sudah mendekati kondisi yang optimum yakni 5,0 sampai 5,5 kita tes pada piringan sawit yang lain disini nilai pH 4,5 masih pada nilai toleran 4,0 ya 4,0 untuk itu kedepannya dengan kondisi pH 4,0 ini maka kita harus menggunakan pupuk yang sifatnya tidak membuat lahan menjadi asam untuk nitrogen kita bisa menggunakan urea kemudian untuk fosfatnya kita bisa menggunakan rok fosfat atau RP kemudian kalau kaliumnya tetap kalium kemudian untuk magnesiumnya kita bisa menggunakan dolomit oke terima kasih kita kembali ke video-video berikutnya ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati